Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin aku lagi ya, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 456. Kenshin yang bersama Kaori, lagi duduk di kursi, menikmati mangga berdua, dilihat oleh Magdalia. Kenshin cowok itu, menyuapin mangga istrinya, dan saat itu Kenshin bertanya, gimana Kaori perasaan kamu, apa sekarang sudah senang? Kaori menjawabnya, ya tentu saya aku sangat senang sekali. Entah gak tahu kenapa, aku tiba-tiba pingin mangga. Kenshin lalu bicara, oh ya kata iwan tadi, itu tanda kamu lagi mengidam Kaori. Jadi aku pun disuruh iwan, untuk berusaha mencari, dan sekarang ada di sini. Apa benar itu Kaori, kamu lagi mengidam? Kaori menjawabnya, iya saya lala tadi bilang begitu. Aku juga gak tahu, tapi teman-teman semua, berkata yang sama. Katanya aku mengidam, gak tahu maksudnya. Kenshin pun menyahutnya, berarti mereka gak salah Kaori. Habis gini aku punya si kecil ya. Kenshin tersenyum, tertawa, menggoda Kaori. Kaori lantas menjawabnya, dengan tersenyum juga. Kaori bicara, ah masa sih itu, kamu sok tahu aja. Aku gak percaya, Kaori nampak manja. Tersenyum-senyum jadinya, Kenshin pun bicara. Yaudah kalau gitu Kaori, kamu habisin manganya. Kenshin jadi senang, melihat Kaori yang makan. Di saat itu Magdalia, serta Paris dan teman-temannya, masih melihatnya. Perasaan mereka pun masih tak percaya, akan hal yang tiba-tiba berubah. Cowok itu ternyata tuan muda. Mereka pun hanya terdiam, belum ada yang bicara. Kemudian, bos besar yang menyatakan, akan membeli semua tanah, yang dijual penduduk desa. Hal itu begitu mengejutkan. Semua anak buahnya bertanya, mengapa bos besar nekat sekali, membangun usaha di tempat ini. Termasuk Pak Willy, Pak Dery, serta pengusaha dan orang-orang kaya di situ. Mereka semua belum mengerti, akan apa yang dipikirkan bos besar. Selain menolong penduduk desa, bos besar punya tujuan, melihat masa depan cemerlang, yang ada di tempat ini. Dan belum diketahui banyak orang. Kemudian Kaori bertanya ke Kenshin. Saya ayah kok berani ya, akan bangun supermarket di sini. Tempatnya kan belum terbuka, bahkan jauh dari kota. Kenshin menjawabnya, aku juga berpikir gitu Kaori. Tapi ayah kan pengusaha, pasti punya alasan kuat, untuk membangun usaha di sini. Pesta pun masih berjalan. Magdalia mendapat ucapan selamat, dari bos besar dan anak buahnya. Magdalia pun senang, begitu pula dengan ayahnya. Termasuk pula calon besannya, orang tuanya Ronald, yang ada di situ. Kemudian, bos besar dan rombongan, disambut dengan hangatnya, dijamu dengan meriahnya, dan berada pula di tempat VIP. Sedang Kenshin Kaori dan temannya, serta Iwan Indah dan ibunya, yang memilih tempat sendiri. Mereka makan mangga bersama, saling bicara dan bercanda. Di sela itu Magdalia dan Paris masih saja. Mereka melirik-lirik, mencuri-curi lihat, akan Kenshin yang ada di seberangnya. Hingga waktu sampai selesai, semua tamu meninggalkan tempatnya, termasuk bos besar dan anak buahnya. Keluarga Magdalia pun mengantarnya, dan juga para pengawalnya. Lalu berakhirlah pesta ulang tahun itu. Penduduk desa yang sudah mendengar kabar, akan tanah mereka yang akan dibeli. Mereka semua pun senang tak terkira, apalagi nanti akan dibangun. Supermarket yang megah, yang akan membeli hasil panennya. Semua warga desa di situ berkumpul, hampir di sepanjang jalan, melihat orang kaya yang baik hati. Bahkan Indah dan ibunya tak luput dapat sorakan. Mereka menyapa dengan senang, bos besar pun tersenyum disambut meriah. Begitu pula Kenshin dan Kaori, Iwan serta lainnya, yang melihat hal yang sama. Pak Henry ayahnya Kaori sampai terheran. Begitu kompaknya orang-orang desa ini, ramah dan baik sekali. Bos besar pun menyapa, tak segan bersalaman. Meskipun hampir sepanjang jalan, Magdalia melihatnya. Paris pun demikian, dalam hatinya berkata. Kok bisa-bisanya, orang super kaya itu, tak merasa ada bedanya. Dengan orang tak punya, bergaul dan bersalaman, tanpa ada jaraknya. Padahal beliau pengusaha terkenal, Magdalia seperti mengambil pelajaran. Kemudian, dua hari berlalu, diadakan rapat mendadak. Bos besar mengundang semua anak buahnya, yang jadi pimpinan perusahaan, untuk mengikuti meeting, termasuk Kenshin anaknya, yang harus menghadiri. Dan rapat yang tiba-tiba itu digelar. Bos besar lalu bicara, Oh ya kemarin saya akan memutuskan, akan membeli tanah di pinggiran desa. Sebagian dari kalian sudah melihat sendiri, akses jalannya masih tertutup. Tempat lahannya jauh dari kota. Di antara kalian barangkali ada yang bertanya, mengapa saya tetap membelinya, akan membangun usaha di situ. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di samping kita nanti, membantu petani menjual hasil ladangnya. Di situ juga adalah, tempat masa depan yang gemilang, yang tak akan pernah terbayangkan. Semua peserta rapat jadi penasaran, akan yang dikatakan bos besar. Pak Michael, Pak Chandra, Pak David, Pak Andi, bahkan ayahnya Sabria pun hadir, termasuk pula Pak Henry dan Bang Hotman, serta petinggi perusahaan lain, ikut menyimak dan ingin tahu jawabnya. Kenshin pun juga sama. Kemudian bos besar berkata, menjelaskan apa yang dimaksudnya. Oh ini kalian semua, seperti yang kita ketahui. Kenshin yang kemarin mencari mangga, padahal sekarang belum musimnya, tapi ternyata di desa itu, banyak sekali mangga. Buah-buahnya sangat subur, tak hanya milik satu orang, tapi kebanyakan penduduknya, punya tanaman yang menghasilkan. Mereka semua pandai bertani, dan tanah di situ sangat subur. Ketika melihat keadaan itu, saya pun langsung tertarik, dan kebetulan, di situ banyak tanah yang dijual. Jadinya langsung kita beli, meski mengeluarkan dana yang besar. Hal itu memang sangat sepadan. Dan ini alasan utamanya, kalian harus benar-benar memikirkan, termasuk kamu Ken yang juga harus ikut kerja. Ini yang ayah maksudkan, keadaan dunia saat ini, sekarang tidak menentu. Hampir-hampir semua negara, diprediksi mengalami krisis, termasuk krisis pangan. Nah itu makanya, kita persiapkan semenjak dini. Sekalian ayah di situ, akan bangun usaha pertanian pula. Belajar pada penduduknya. Nah jika benar-benar, krisis pangan melanda negeri ini, kita semua setidaknya, sudah berusaha menyiapkan. Kan penduduk desa itu pandai bertani. Makanya dengan membangun usaha di situ, menyiapkan wadah yang benar, hasil mereka pun akan terjaga. Krisis pangan bisa dicegah. Jadinya nanti ke depannya, kita bisa membantu banyak orang. Tak hanya ada di sini, melainkan lebih banyak lagi. Makanya ayah membangun proyek besar di situ. Tujuannya juga menyiapkan hal tersebut. Semua peserta rapat jadi mengerti. Mereka semua memahami. Karena memang beritanya saat ini. Keadaan dunia, sedang tidak baik-baik. Bang Hotman menjadi takjub. Begitu pula dengan para pimpinan yang di situ. Mereka banyak yang bicara. Bos besar memang pantas disebut. Pengusaha di atas pengusaha. Kita saja tak berpikir sampai ke situ. Bos besar cerdas sekali. Ken Sin pun juga sama. Akhirnya mengerti maksudnya. Kemudian ayahnya bicara. Ken besok kamu dan Iwan. Coba datang ke tempat perusahaan. Yang tempo hari, ada masalah dengan warga desanya Iwan. Mereka kan tidak jadi membangun properti. Ayah kira yang punya perusahaan itu. Mengalami rugi yang besar. Dan terlebih lagi, gambar dena bangunan. Yang dirancang berbulan-bulan itu. Jadi sia-sia semua. Kasian yang membuatnya siang dan malam. Jadi besok kamu ke sana. Tawarkan pada mereka. Maukah ikut kerjasama? Dalam membangun proyek ini. Ken Sin pun menjawab. Oh itu ya apa maksudnya? Perusahaannya Tuan Sasaki. Dan putrinya yang bernama Larissa. Ayahnya menyahut. Iya itu benar. Nanti kamu jelaskan juga. Maksudnya ayah. Kenapa sampai membangun. Supermarket besar di desa. Kamu jelaskan seperti yang ayah katakan. Ken Sin membalasnya. Baik ya Ken Sin mengerti. Besok Ken Sin akan ke desanya Iwan. Dan tak disangka. Larissa yang pernah diberi nafas buatan Ken Sin. Kini akan kembali lagi. Untuk menemui dirinya. Sedang Larissa pun belum tahu. Akan rencana Ken Sin. Yang akan datang ke tempatnya. Dan arsitek muda. Yang bernama Meta. Temannya Larissa. Semenjak gagal membangun properti itu. Meta sering menyendiri. Merasa frustasi. Karena apa yang dikerjakan olehnya. Selama berbulan-bulan lamanya. Ternyata sia-sia belaka. Larissa pun sudah menghiburnya. Meminta maaf juga. Dan Meta tetap tak berubah. Masih banyak diamnya. Bahkan jarang keluar rumah. Apakah kedatangan Ken Sin. Akan membalikkan ceriahnya. Karena Ken Sin ingin gambar denahnya. Mengajaknya untuk kerjasama. Membangun megah proyek. Yang belum ada sebelumnya. Kemudian satu hari berlalu. Ken Sin sudah bicara ke Kaori. Bahkan bercerita tentang tujuannya. Kaori pun tak mengapa. Dan Ken Sin langsung saja. Berangkat menjemput Iwan. Iwan yang hendak kerja. Dihentikan Ken Sin tiba-tiba. Wan-Wan tunggu-tunggu. Lu balik tak usah kerja. Lu ikut gua. Pulang ke desamu. Ada hal penting di sana. Mendengar hal itu. Iwan terkaget jadinya. Tak mengerti maksudnya. Kemudian ia bertanya. Emang ada apa bro ke desaku? Ken Sin menjawabnya. Kita entar ke perusahaan larisawan. Ada hal yang mau aku bicarakan. Iwan pun tak percaya. Dan merasa bertanya. Setelah Ken Sin menjelaskan. Iwan jadi mengerti. Dan langsung setuju. Kemudian di waktu itu juga. Mereka pun berangkat. Ken Sin kemudian bicara. Lalu. Bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di. Tiktok Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya.